Jemba kembali dengan saya, kali ini saya akan membawakan topik tentang kacamata renang Memang ini sudah pernah saya bikin videonya, tapi karena banyak yang nanya, ya sekali lagi saya bahas lah ya Nah, sekarang yang ada di tangan saya, yang kiri ini adalah merek Mad Wave yang model racer swedish Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah merek, sama mereknya ya, Mad Wave, tapi modelnya adalah Racing Liquid Nah, apa perbedaannya? Ini mereknya sama-sama Mad Wave, tapi beda model Udah beda model, beda harga juga, nah perbedaannya dimana, yang pertama ini aja ya, saya bahas yang ini dulu Karena ini yang pertama muncul dulu ya, sedangkan ini model yang baru muncul, oke Nah, sekarang kalian perhatikan ya, yang istimewa dari kacamata ini adalah dia nggak pakai karet Nah, banyak yang nanya ke saya, lupa apakah nggak bocor? Nah, kalau bocor nggak dijual gitu ya Nah, kalian juga banyak yang nanya ke saya, Pak kacamata renang yang paling baik apa? Nah, karena saya jualannya ini ya, ini yang paling bagus ya, merek Mad Wave Nah, ini seperti saya bilang tadi, nggak ada karetnya di sebelah sini ya Apakah nggak bocor? Nggak, karena apa? Dia itu udah ergonomis ya, udah dipaskan sama sekitaran mata kita Sehingga nggak perlu karet lagi, nah seperti ini Jadi, untuk kalian yang ragu apakah bocor? Ya, pastinya nggak bocor, karena saya udah bertahun-tahun memakai ini Kemudian, ada yang nanya, Pak apakah ini anti embun? Dia sih ada sedikit anti-fog ya, tapi setahu saya nggak terlalu lama ya Nanti kalau udah mulai berembun, kalian celupin aja lagi ke air ya, selalu dibilas Cara bilasnya bagaimana? Nggak usah dilepas ya, cukup kayak gini aja Kalau kalian lagi pakai, tarik sedikit, celupin, dituang lagi, baru dipakai kembali seperti ini Nah, kemudian ada yang nanya nih, Pak ini ketika mereka beli ya, jadi dari kalian itu ada yang udah beli Terus, kan yang datang itu di sini ini ada benang ya, di sini ini ada benangnya Kemudian benang ini ketika masih baru, dikasih lebihan ya, jadi ngelewer gitu ya Ada lebihan benangnya sepanjang kayak gini Nah, kalian jangan bingung, benang itu sebetulnya untuk kalian setting dulu ya Kalian setting dulu, panjangnya disesuaikan dengan jarak mata ya, perhatikan tuh Kalau mata saya segini ya, dilebarin segitu Kalau kalian mungkin masih anak-anak yang masih agak kecil, mungkin perlu dipendekin benangnya Sehingga agak nempel seperti ini ya Nah, jadi ini bisa pendek, bisa panjang Sempit, lebar, sempit, lebar, seperti itu Nah, kalau kalian udah cocok sama matanya kalian, baru kalian kencengin di tali mati ya Tali ikat pertama, terus ikat yang kedua Setelah itu, lebihannya kalian gunting, cekrik-cekrik gitu Nah, kalau kalian beli kacamata racer swedish ini ya Maka kalian akan mendapatkan benang tambahan Tapi kalian juga jangan khawatir, meskipun benangnya habis ya Kalian bisa pakai benang apa aja ya, benang untuk layangan tuh juga bisa ya Benang apa aja, ataupun pakai senar boleh juga, terserah, yang penting untuk ngikat Jadi ini, kacamata ini sangat flashable ya Nggak perlu kalian beli bahan-bahan yang mahal lagi Pakai benang apapun Kemudian biasanya, ya bukan biasanya ya Kalau dari pabrik itu, benangnya itu udah dilengkapi pakai ini Sleeve ya, atau pipa silikon kayak gini Jadi terlihat rapi gitu ya Namun, kalau kalian nggak ada silikonnya pun nggak apa-apa juga Misalkan silikonnya udah expired ya, udah rusak Ya udah, nggak perlu silikon, nggak apa-apa Yang penting ada benangnya aja Nah, kemudian talinya Seperti yang saya bilang, talinya ini Ya memang nggak dijual penggantinya Tapi kalau kalian ingin nyoba beli tali dari saya Nanti saya akan usahakan pasang di etalase Oh ya, kalian coba Kalau ingin tahu, nanti pilihan warnanya Kemudian harganya segala macam Kalian lihat di kolom description ya Di bawah video ini Kalian klik aja Nanti kalian akan dibawa ke etalase toko saya Toko elektroniknya Baik ya, seperti itu Kemudian ada yang nanya juga Cara manjangin tali ini Jadi tali ini, kalian perhatikan ya Dia itu sebetulnya seperti ini Kalau kita rentangkan semua Dia menjadi satu lingkaran seperti ini Kemudian digunikan Sehingga, kalau kalian mau ngencengkan ini Itu cukup satu Satu sisi ini aja Karena sisi ini ngikut ya Perhatikan ya Cara ngencenginya gimana Kalau kalian ingin ngencengin, perhatikan nih Ya Ini Dibuka seperti ini Cek Ya Kemudian Tarik Tarik sini Tuh Kayak gitu Ya kan Akhirnya sini jadi lebih pendek Kemudian Kalian ginikan kembali Ya Terus masukkan kembali ke celah ini Cetek Nah, seperti itu Tampang kan Nah, selanjutnya Ini kan Sudah pendek nih yang sebelah sini Ya, sebelah sini udah pendek Ini Asi panjang Ya tinggal di Tinggal diratain ya Ini bisa Ditarik Ini Tarik sini Bikin sama panjang Ya Gak harus simetris Tapi terserah kalian Kalau untuk keindahan Pastinya ya Bagusnya simetris Ya Tinggal kalian tarik-tarik aja Disesuaikan Posisinya Biar simetris Nah, seperti itu Oke Nah Sekarang kita bahas yang satunya Ya Ini Racing liquid Ya Racing liquid ini Adalah Ya Tipenya mirip seperti ini Tapi Agak diberi kemewaan Sedikit Mewahnya dimana Nanti kalian perhatikan ya Ini Kacanya lebih lebar Ya Lebih lebar Sehingga Mungkin Bagi beberapa orang Dia lebih Nyaman Gitu ya Nah Seperti itu Kemudian Nah ini Dia dilengkapi dengan Anti-fork Sehingga dia lebih tahan Tidak berempun Lebih lama Gitu ya Saya udah coba Kalau untuk setengah jam itu Lumayan ya Enggak berempun Tapi Lama-kelamaan Kalau sudah kalian pakai Satu tahun Mungkin Anti-forknya udah makin Berkurang efeknya Nah kalau kalian Ingin tahu Cara Menghilangkan Fork Focking Atau embun Kalian bisa lihat di video saya Yang ini ya Pakai sampo bayi Bagaimana caranya Lihat di video saya tersebut Nah kemudian Apa bedanya sih Ini selain lensanya Yang tadi lebih Lebar Ya Nah ini Nose bridge-nya Atau penghubungnya ini Untuk menyesuaikan Dengan lebar mata ini Tadi kan pakai benang tuh Kalau ini Dia Ada penghubungnya sendiri ya Terbuat dari Plastik seperti ini Plastik yang ulet Kalian lihat ya Kalau kalian mau mendekin Harus didorong-dorong Seperti ini Dorong-dorong Nah sampai kelek gitu Kalau mau manjangin ya Tarik-tarik sambil Di Dikoyang-goyang ini Maka akan Memanjang kembali Seperti itu aja Ya memang agak susah Ya Tapi Dengan cara didorong Dan digoyang-goyang Gini Atau ditarik Dan digoyang-goyang Kalau mau memanjangkan Oke kemudian Keistimewaannya ini Yang ketiga Adalah Ini bisa di Adjust Atau diatur Lebih mudah Caranya ya Kalian perhatikan Kalau pengen Lebih kenceng Maka tinggal ditarik Sini Tarik-tarik Nah seperti itu Kalau ingin Kendorin Caranya begini Ini diangkat Nah seperti itu Jadi ini Bisa dikencengin Atau dikendorin Ketika lagi dipakai Kalau ini tadi Kan harus dilepas dulu ya Mau gak mau Karena kita harus Ngeliat ini Dilepas Sedangkan yang ini Kalian bisa Kencengin dan kendorin Di kepala Kalian perhatikan saya ya Saya pakai dulu Nah contohnya seperti ini Saya kalau mau Ngeliatin tinggal ditarik Nah Kalau mau Ngendorin Ya tinggal Dibiliin Atau Sebelah kanan Nah seperti itu Kemudian Diratain aja Kayak gini Ya kan Nah sudah kendor Gitu Enak kan Baiklah itu dulu ya Mudah-mudahan Video saya kali ini Menjawab pertanyaan Kalian tentang Apa beda Kedua kecamata ini Ya Kalau kalian masih ada yang kurang jelas Silahkan tulis di kolom komentar Terus kalau mau beli Dimana Belinya bisa Secara online Di Toko online saya Yaitu yang Saya cantumkan di kolom description Oke mudah-mudahan Bermanfaat ya Sampai jumpa di video selanjutnya